Intro Kembali bersama saya Saudara di Baca TV News Saudara pada Senin Malam 10 Mei 2021 tepatnya di Desa Sukarjoetan, Tulang Agung, Jawa Timur sedikitnya ada 9 pemuda yang harus dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar serius di sekujur tubuh akibat terkena dampak ledakan dahsyat dari ratusan petasan kertas yang mereka buat di salah satu rumah korban 5 dari 10 pemuda masih kritis dan belum sadarkan diri sejak dibawa ke RSUD Dr. Iska Tulang Agung di ruang Red Zone IGD belum ada laporan korban jiwa namun luka bakar yang dialami mencapai 50% terutama di bagian paha, selangkangan, tangan, dan wajah insiden itu terjadi saat mereka melakukan tahap akhir pembuatan petasan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat disebutkan ada 305 buah petasan dengan variasi ukuran yang mereka produksi sejak awal kuasa rencananya petasan-petasan tersebut akan diledakkan pada malam takbiran namun sayang petasan-petasan berbahan kertas itu meledak lebih dulu saat tahap akhir perlakitan demikian update Baca TV News kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan share terima kasih terima kasih telah menonton